sebetulnya bukan menurun tingkat percaya dirinya tetapi itu adalah bentuk dari peralihan dari anak-anak ke remaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Azamal Ghanim yang berbahagia dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keistikoman dalam hatinya dalam kebaikan Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Alhamdulillah kita kembali bersuah bertemu dalam channel Azamal Ghanim tentunya dalam program Santri dan Pesantren semoga Anda semuanya hari-harinya senantiasa dihiasi dengan kebahagiaan dan ketemu terambang amin baik amir sa'adzman Ghanim sahabat-sahabat semuanya yang dimiliki Allah s.w.t ada wali santri yang bertanya Ustaz kenapa anak saya ketika pulang dari pondok menjadi pemalu lalu kemudian tidak pedean sehingga kami sebagai wali santri sebagai orang tua menjadi khawatir terkait kondisi anak kami tersebut baik umi abhi rahimahullah para wali santri para orang tua yang mempunyai anak di pondok pesantren ketika kita sebagai orang tua menebati anak kita pulang dari pesantren lalu tiba-tiba seperti ada perubahan yang tadinya semasa kecil ya itu pede kemudian tidak pemalu tapi pulang dari pondok tiba-tiba berubah menjadi pemalu menjadi agak tertutup sebetulnya apa yang terjadi? nah umi abhi rahimullah sebetulnya hal tersebut normal normal saja biasa dan itu kerap terjadi kepada anak-anak yang masuk pada pesantren emang tidak semuanya sebagian itu biasanya itu perubahan dari atau dipengaruhi oleh perubahan hormon di dalam sebagainya peralihan dari masa kanak-anak ke masa remaja sehingga kemudian tumbuh rasa malu tidak seperti ketika masih anak-anak karena usia SD itu ya usia anak-anak dia masih mau ikut apa yang orang tua arahkan kadang-kadang mereka belum terlalu paham dengan apa itu malu dengan pandangan orang-orang sehingga kemudian ya sebagian anak-anak kita memang mereka pede dan tidak malu ketika berada di depan namun diantaranya juga ada karakter anak-anak yang ketiga ketika peralihan dari anak-anak remaja itu ada yang berubah dari sikapnya dan itu sesungguhnya normal saja apalagi ya dulu ketika masih sebelum masih sekolah SD dan lain sebagainya mereka belum paham terkait batasan-batasan dalam kehidupan ketika masuk konek pesantren kemudian disampaikanlah ilmu dari guru-gurunya bahwa seseorang itu atau manusia itu ketika sudah balik ketika sudah dewasa sudah menjadi bukalaf yang ada batasan-batasan dalam kehidupan ya dan khususnya barangkali ini yang paling berpengaruh adalah batasan terhadap lawan jenis sehingga kemudian ada ajaran yang disampaikan bahwa memang harus setelah besar setelah balik harus menjaga batasan dengan lawan jenis menjaga pandangan menjaga sikap menjaga ketika cara bertutur kata seperti apa dan lain sebagainya sehingga kemudian ajaran tersebut disampaikan terus menerus dan kemudian juga lingkungan juga mendukung kalau di pesantren itu kan ada batasan yang jelas antara laki-laki dan perempuan bahkan biasanya pada pesantren itu memisahkan antara santri laki-laki dan santri perempuan sehingga kemudian ada semacam jarak lah antara laki-laki dan perempuan dan itu biasanya membuktang perasaan malu ketika suatu saat keluar dari perasaan krim dan kemudian bertemu dengan lawan jenis khususnya lawan jenis yang usianya tidak terlalu jauh keluar dengan dengannya sehingga kemudian timbul perasaan malu dan muncul ilmu atau ajaran-ajaran yang disampaikan di perasaan krim tentang batasan-batasan terhadap orang-orang khususnya terhadap jenis maka kemudian jika anak kita malu jika anak kita malu atau agak sedikit menurun tingkat percaya dirinya sepertinya bukan menurun tingkat percaya dirinya tetapi itu adalah bentuk dari peralihan dari anak-anak ke remaja yang menyebabkan dan ditambah dengan ajaran-ajar yang ada yang disampaikan di penuh kesantin sehingga itu menyebabkan anak tersebut atau anak kita tersebut memahami bahwa ketika di luar penuh kesantin ada batasan-batasan sehingga kemudian sepertinya bukan menurun tingkat percaya dirinya tetapi itu adalah bentuk dari peralihan dari anak-anak ke remaja yang menyebabkan dan ditambah dengan ajaran-ajar yang ada yang disampaikan di penuh kesantin sehingga itu menyebabkan anak tersebut atau anak kita tersebut memahami bahwa ketika di luar penuh kesantin ada batasan-batasan sehingga kemudian dari peralihan tersebut terkesan seperti ada perubahan padahal sebetulnya itu bukan perubahan negatif Insya Allah itu perubahan positif biarkan seperti itu karena masa itu nanti akan terlewati pada saatnya nanti ketika sudah dewasa ketika sudah saat memasuk ke dunia masyarakat nanti akan berubah lagi yang nanti sifat tersebut akan berubah kembali seperti biasa normal kembali tidak akan bisa bersosial lagi akan bisa bercangkrama dengan masyarakat pada umumnya sehingga kita tidak perlu khawatir terkait perubahan anak kita yang pulang dari pesantren tiba-tiba menjadi seperti tergetuk atau menjadi seperti agak agak pemalu dan tingkat kepercayaan dirinya agak berkurang itu normal bukan masalah karena itu hanya fase dalam peralihan dari anak-anak remaja lebih dewasa dan itu akan berubah pada saatnya nanti akan kembali normal kembali seperti biasa tapi tidak perlu khawatir Allah itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang negatif Insya Allah itu justru adalah bentuk pengaplikasian alam kita atas apa yang mereka pelajari di konfesantren terkait batasan-batasan terkait batasan pandangan perilaku ucap pandangan dan sebagainya baik seperti itu Umi mudah-mudahan bermanfaat informasi ini hal ini tentu saja wajar menjadi perhatian orang yang perubahan tersebut dan itu normal dan perlu kami telahkan sekali lagi itu sesuai bahwa ini adalah normal kita tidak perlu khawatir sebagai orang tua nanti akan kembali seperti biasa Insya Allah mudah-mudahan ini perubahan yang baik untuk anak-anak kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh